Budi Ari Setiadi adalah politikus dan mantan wartawan Indonesia. Saat ini ia menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia sejak tanggal 17 Juli tahun 2023. Ia menggantikan Johnny G. Pleit yang terlibat korupsi. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak 2019. Ia juga pernah menjadi Pendiri dan Ketua Umum Projo, Organisasi Relawan Darat Pendukung Joko Widodo pada 2014 lalu. Ia dan Projo juga secara terbuka mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dalam pemilihan Presiden 2024. Budi Ari lahir di Jakarta pada tanggal 20 April tahun 1969 sebagai anak dari pasangan Joko Asmoro dan Puji Astuti. Ia tumbuh dan menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Jakarta. Ia memulai pendidikan formalnya di SD Marsudirini di Koja, Jakarta Utara dan lulus dari sekolah menengah pertama di lembaga yang sama. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Kolesi Kanisius Jakarta Pusat pada tahun 1988 dan lulus pada tahun 1990. Setelah menyelesaikan SMA, Setia dimulai belajar ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ia mengikuti berbagai organisasi mahasiswa, seperti pers mahasiswa, komunitas olahraga, dan organisasi politik mahasiswa. Dia dijuluki Muni selama waktunya di universitas. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fisip UI pada tahun 1994, serta anggota Presidium Senat Mahasiswa UI dari tahun 1994 hingga 1995. Ia terlibat dalam pendirian forum studi mahasiswa UI dan aktif terlibat dalam kelompok pembela mahasiswa UI. Di bidang jurnalistik, ia menjadi pemimpin redaksi majalah mahasiswa UI yaitu Suara Mahasiswa. Dari tahun 1993 hingga 1994, saat reformasi bergejolak 1998, ia menginisiasi dan mendirikan surat kabar yang kritis. Pada tahun 1998, bersama wartawan Tempo yang baru saja di Bredel, ia aktif mengelola Mingguan Media Indonesia pada tahun-tahun 1994 sampai tahun 1996. Selanjutnya bersama beberapa seniornya ia ikut menjadi bagian awal dari berdirinya Mingguan Ekonomi Kontan. Ia menjadi jurnalis kontan dari tahun 1996 hingga 2001. Ia juga terlibat dalam pengorganisasian protes terhadap kebijakan rektor UI saat itu. Kemunculan Budi yang sering protes menarik perhatian dekannya yang kerap menanyakan kapan dirinya akan diwisuda. Ia telah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1994. Tetapi butuh beberapa tahun untuk menyelesaikan skripsinya. Ia akhirnya lulus dan menerima gelar sarjana sosial dalam komunikasi pada tahun 1996. Ia melanjutkan studi Paskasarjana di bidang manajemen pembangunan sosial di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Ia menyelesaikan studi Paskasarjana pada tahun 2006. Ia mulai bekerja sebagai jurnalis di Mingguan Media Indonesia pada tahun 1994. Ia kemudian mendirikan Mingguan Bisnis Kontan bersama beberapa rekannya pada tahun 1996. Karena latar belakang aktivisnya, surat kabar Setiadi kerap memuat kritik pedas terhadap para pebisnis. Ia diperingatkan oleh pendiri Kompas Gramedia Jacob Utama karena pemberitaannya yang keras. Ia bekerja sebagai jurnalis untuk penerbitan hingga tahun 2001. Ia kemudian pindah ke perusahaan mandiri telekomunikasi utama, di mana ia menjadi presiden direkturnya dari tahun 2001 hingga 2009. Budi juga menjabat sebagai general manager tabloid bangsa dari tahun 2008 hingga 2009. Budi juga memimpin beberapa perusahaan non-media, seperti daya mandiri dari tahun 2010, NKR Investama, Sarana Global Informasi, dan Mitra Lumina Indonesia. Ia terlibat dalam aksi protes yang terjadi pada saat jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Ia terpilih menjadi ketua ikatan alumni UI tahun itu dan menjabat hingga tahun 2001. Ia kemudian mendirikan gerakan Sarjana Jakarta dan masyarakat profesi Indonesia. Bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI lainnya, ia juga membidani lahirnya keluarga besar UI. Sebagai politikus, ia pernah menjadi kepala balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta dari tahun 2005 sampai tahun 2010 dan juga wakil ketua DPD-PDI Perjuangan DKI Jakarta. Pada pemilihan umum legislatif 2009, ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta III. Ia kemudian mendirikan PROJO, kelompok relawan darat terbesar pendukung Joko Widodo. Sejak Agustus tahun 2013, PROJO kemudian berjuang mengumpulkan aspirasi pencapresan Jokowi sebelum dideklarasikan PDIP secara resmi. Melawan arus pencapresan Megawati dengan wakil presiden Jokowi yang ramai saat itu dan akhirnya Jokowi berhasil menjadi presiden ketujuh Republik Indonesia. Selain menjadi ketua umum PROJO, saat ini Budi Ari juga menjadi Dewan Penasihat Iluni UI.